Pasukan terjun payung Rusia telah mendarat di kota Kharkiv yang terletak di wilayah timur Ukraina sejak Rabu 2 Maret 2023 lalu. Untuk memperkuat pertahanan, pergu itu pun menerima flamethrowers atau sistem penyembur api, yakni TOS-1A Solnsepyuk, untuk operasi khusus. Di kutip tribun video dari pemerintahan Sputnik News, Senin 3 April, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pengoperasian sistem pertahanan ini. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepyuk dikembangkan berdasarkan TOS-1 Buratino pada tahun 2001. Sistem ini memiliki nama internasional Skorsingsan. Jenis sistem daya tembak ini dirancang untuk melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan, mobil, bangunan, dan benteng musuh pada jarak hingga 6 km. Sistem ini pertama kalinya dalam sejarah akan digunakan oleh Rusia. Kementerian Pertahanan juga mengklaim bahwa TOS-1A Solnsepyuk merupakan flamethrowers tak tertandingi. Kemenhan Rusia menyebut, sistem ini terbukti sangat efektif dalam menghancurkan benteng pertahanan musuh selama operasi khusus. Sistem ini bekerja dengan melepaskan daya tembaknya menggunakan sistem perangkat lunak referensi topografi dan geodesi terbaru. Kemenhan yakin tidak ada tempat untuk lari dan bersembunyi dari TOS-1A bahkan diparit sekalipun. Kepala Pasukan Perlindungan Lintas Udara NBC, Kolonel Alexey Goncharov, membenarkan hal itu. Yang mencatat bahwa sistem satu ini tidak ada bandingnya dengan gudang senjata kolektif barat. Menurutnya penggunaan TOS-1A Solnsepyuk diakininya akan membuat musuh mereka panik. Terlebih diketahui saat ini, sekutu Ukraina yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa seperti Jerman telah mengakui mengalami krisis senjata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!